Hai berikut hasil pertandingan piala AFF U19 2024 di match yang kedua hari Senin 22 Juli 2024 beserta daftar klasemen daftar top score dan jadwal pertandingan berikutnya Berikut ini hasil pertandingan piala AFF U19 2024 di match yang kedua hari ini Senin 22 Juli 2024 hasil pertandingan di grup C pertandingan antara tim Nas Brunei Darussalam U19 versus tim Nas Thailand U19 pertandingan berakhir dengan skor telak 0-6 untuk kemenangan tim Nas Thailand U19 Berikut ini daftar klasemen piala AFF U19 2024 di grup A di peringkat pertama Indonesia dengan perolehan 6 poin peringkat kedua Filipina dengan perolehan 3 poin di peringkat ketiga Timor-Leste dengan perolehan 3 poin dan peringkat keempat Kamboja dengan perolehan 0 poin di grup B di di peringkat pertama Australia dengan perolehan 6 poin peringkat kedua Myanmar dengan perolehan 2 poin di peringkat ketiga Vietnam dengan perolehan 1 poin dan peringkat keempat Laos dengan perolehan 1 poin Australia U19 berhasil memastikan diri lolos ke babak semifinal dan yang terakhir di grup C di di peringkat pertama Thailand dengan perolehan 6 poin peringkat kedua Malaysia dengan perolehan 3 poin di peringkat ketiga Singapura dengan perolehan 0 poin dan peringkat keempat Brunei Darussalam dengan perolehan 0 poin berikut ini klasemen peringkat dua terbaik Piala FF U19 2024 di peringkat pertama Malaysia dengan perolehan 3 poin peringkat kedua Filipina dengan perolehan 3 poin di peringkat ketiga Myanmar dengan perolehan 2 poin tim yang jadi runner-up terbaik akan lolos ke babak semifinal bersama tiga tim yang jadi juara grup berikut ini daftar top skor Piala FF U19 2024 di peringkat pertama Jack Najdowski dari Australia dengan mengoleksi 5 gol peringkat kedua Iqbal Kwijange dari Indonesia dengan mengoleksi 3 gol serta Abid Safaras dari Malaysia dengan mengoleksi 3 gol Arion Sulemani dari Australia dengan mengoleksi 3 gol Jadwal pertandingan selanjutnya malam ini hari Senin 22 Juli 2024 akan ada pertandingan masih di grup C timnas Singapura U19 akan menghadapi timnas Malaysia U19 jam 19.30 waktu Indonesia Barat live Moji TV dan aplikasi video berikut jadwal Piala FF U19 2024 di pertandingan yang ketiga pada hari Selasa 23 Juli 2024 akan ada pertandingan di grup A timnas Indonesia U19 akan menghadapi timnas Timor Leste U19 digelar di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya jam 19.30 waktu Indonesia Barat disiarkan live SCTV dan aplikasi video dan di jam yang sama pukul 19.30 waktu Indonesia Indonesia Barat juga ada pertandingan timnas Kamboja U19 akan melawan timnas Filipina U19 digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya live Moji TV dan aplikasi video jadwal pertandingan Piala FF U19 2024 berikutnya hari Rabu 24 Juli 2024 akan ada pertandingan di grup B timnas Laos U19 versus timnas Australia U19 digelar di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya jam 15 waktu Indonesia Barat live aplikasi video di jam yang sama pukul 15 waktu Indonesia Barat ada pertandingan masih di grup B timnas Myanmar U19 versus timnas Australia U19 digelar di Stadion 10 November Surabaya live aplikasi video berikutnya jadwal pertandingan Piala FF U19 2024 hari Kamis 25 Juli 2024 ada pertandingan di grup C timnas Malaysia U19 akan menghadapi timnas Thailand U19 digelar di Stadion Gelora Bungtomo Surabaya jam 15 waktu Indonesia Barat live aplikasi video dan di jam yang sama pukul 15 waktu Indonesia Barat ada pertandingan timnas Singapura U19 versus timnas Brunei Darussalam U19 digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya live aplikasi video terima kasih telah menonton nantikan update berikutnya seputar Piala FF U19 2024